assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi bersama saya puja Angela terima kasih sudah klik video ini jangan lupa di like comment dan subscribe thank you di video kali ini aku bakal bikin tutorial cara bikin thumbnail YouTube atau foto sampul di YouTube jadi kalau kita punya foto sampul yang menarik di YouTube itu pasti orang-orang yang pada tertarik gitu buat mengklik video yang kita upload ini sebenarnya bukan lanjutan dari video yang sebelumnya tapi gimana ya ya partnya berbeda lah menggunakan aplikasi yang lain kalau kemarin menggunakan PX Lab nah di video kali ini aku bakal ngajarin sama teman-teman semuanya ngedit thumbnail YouTube pakai aplikasi pixar mengedit thumbnail Hai pakai aplikasi pixar sebelumnya kita buka dulu aplikasinya tampilannya akan seperti ini ini karena aku sengaja matiin Wi-Fi sama data selulernya kalian tinggal klik tanda plus yang pada sisi bawah terus aku bakal pilih salah satu gambar Hai karena tempelannya terlalu gede untuk ukuran tanah YouTube aku bakal pilih tools nah disini ada tulisan crop di sisi kiri bagian atas Scroll ke sebelah kiri ini bakal kelihatan YouTube ini jadi yang ini udah sesuai lebih banget sama terminal yang ada di YouTube kalian enggak perlu crop-crop lagi udah cukup di sini aku sengaja pilih halaman yang kosong Oke aku tambahkan foto dulu ya teman-teman Hai aku tambahkan foto nah ini kebetulan aku udah remove background fotonya di Google nanti untuk cara remove background-nya aku bakal taruh link-nya di description box untuk gambarnya kalian bisa sesuai sama selera kalian aku bakal kasih border di gambar ini ada tulisan border kalian tinggal klik kalian bisa pilih warnanya sesuai sama selera kalian masing-masing aku pilih warna putih dan untuk ketebalannya kalian juga bisa sesuaikan sama selera kalian masing-masing Oke terus aku pilih tanda Hai Oke di atas plus gitu eh bukan ada plus tanda betul gitulah terus aku pilih teksnya cara membuat Hai membuat thumbnail itu Oke kita pilih gaya tulisannya ini banyak nggak banyak sih soalnya wifi-nya kan aku matiin aku pilih yang ini karena yang terlalu tiga baris ya teman-teman banyak banget untuk mengambil space aku jadikan dua baris aja Nah aku taruh di sisi atas untuk struknya aku pilih yang warna putih setelah itu aku bakal pilih stiker kita hidupin wifi nya bentar ya teman-teman kita pilih stiker aku akan pilih beberapa logo disini misalnya logo Instagram Hai kalian tinggal klik Hai setelah itu aku bakal misalnya tidak ada di sini kalian bisa searching di sini tulis logo YouTube itu bakal keluar teman-teman eh salah Aduh ini jadi gini ya ya udah kalian tulis aja YouTube ini bakal keluar nanti kita atur lagi ya teman-teman aku akan tambahkan lagi logo Tik Tok ini kalau kalian mau cari apa-apa apapun ada guys disini nah setelah ada logo Tik Tok kalian tinggal aku tinggal taruh disini terus logo aplikasinya sendiri aku bakal download juga kita fix art nah aku bakal taruh di sebelah foto aku kita kita download logo lagi ya teman-teman aku bakal download aku bakal download kamera nah ini banyak banget pilihannya aku ambil yang kamera ini aja ya terus terus aku taruh di disini ini logo Tik Toknya tadi hilang teman-teman ini kita download lagi kita download lagi oh sepertinya salah pencet guys guys aku mau cari logo Instagram ketemu guys hai 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 jaman hai 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 selamat menikmati setelah ini kita tambahkan lagi tulisannya teman-teman aku bakal tambahkan tulisannya disini terus aku bakal tambahkan teks juga untuk logo yang berada di sebelah YouTube aku terus kita tambahkan lagi oke teman-teman selesai jadi disini banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian gunakan untuk mengedit thumbnail ada replay, text, terus tambahkan foto terus menggambar brush border draw, lens flare, shape, image terus ada frame gitu call out ada sticker juga tools jadi ini banyak banget teman-teman kalian bisa pilih kalian mau menggunakan yang mana aja dan disini juga bukan hanya terkait crop untuk thumbnail YouTube disini juga ada Twitter cover Facebook, post Facebook, story, Instagram gitu-gitu juga banyak banget disini untuk remove backgroundnya sendiri ini masih berbayar ya teman-teman untuk stickernya ini gratis sebenarnya untuk apa jenis fontnya ini banyak banget ya teman-teman ini karena tadi aku sengaja matiin data seluler sama wifi-nya agar aku bisa ngerekam layar di aplikasi Pixar ini soalnya sepertinya aplikasi Pixar ini tidak mengizinkan sih untuk untuk rekaman layar di aplikasi ketiga gitu-gitulah ya aku sengaja matiin dulu dan selesai seperti ini ya teman-teman thumbnail YouTube-nya jangan lupa kalian follow Instagram aku Puja Anjela subscribe akun YouTube aku like, komen, dan subscribe dan follow juga akun TikTok aku Puja Anjela24 oke teman-teman selamat mencoba dan tidak lupa aku akan ngejarin kalian juga untuk nge-save fotonya save oke teman-teman udah tersimpan di galeri dan kalian tinggal pilih Don selamat mencoba teman-teman bye-bye sampai jumpa di video-video aku selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati